Setelah menjalani masa pelatihan sebanyak 15 kali pertemuan, pelatihan menjahit yang digelar oleh UPTD BLK di Senakertapin di Desa Kambang Habang Lama, Kecamatan Salam Babaris tahun 2023, telah resmi berakhir dan ditutup secara resmi oleh Camat Salam Babaris. Menurut Kepala BLK di Senakertapin, Asnawati mengatakan, tujuan diadakannya pelatihan tersebut tidak lain sebagai upaya pihaknya untuk menyediakan calon tenaga kerja yang belum memiliki skill dengan sasaran mengisi peluang usaha dan kerja di wilayah Kabupaten Tapin. Diharapkan kepada seluruh peserta pelatihan agar terus mengembangkan semua keterampilan yang mereka peroleh, sehingga ke depannya dapat membantu membuka peluang usaha guna mendukung peningkatan perekonomian keluarga. Tujuan pelaksanaan pelatihan adalah menyediakan calon tenaga kerja yang belum mempunyai skill. Setelah berakhir dapat apa peserta? Setelah pelatihan berakhir, peserta pelatihan mendapatkan sertifikat bagi yang dinyatakan lulus. Ada berapa orang? Jumlah peserta pelatihan menjahit berjumlah 16 orang atau satu paket. Harapannya kepada peserta pelatihan agar bisa mengembangkan ilmu yang didapat dari pelatihan, sehingga menambah perekonomian di daerah sekitarnya. Di samping itu, Ahmad selaku camat Salambabaris mengatakan, pelatihan tersebut tidak hanya mampu menambah pengetahuan mereka, akan tetapi dapat membantu mereka dalam hal menambah keterampilan menjahit, sehingga hal tersebut bisa memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Alhamdulillah hari ini selesai pelatihan menjahit di kemahaman lama, dan tentu harapan kita sebagai camat Salambabaris dapat menambah ilmu pengetahuan, mampuan dalam bidang menjahit, paling tidak untuk lingkungan sekitar, paling khususnya yang dapat di lingkungan rumah tangga, mereka masing-masing tidak tergantung dengan penjahit yang lain. Tentunya harapan kita tentu terus digiatkan, dilatih, agar skill penjahit ini menjadi kemampuan, nilai tambah, dan sukul-sukul menambah kesejahteraan daripada mereka yang mengikuti pelatihan hari ini. Ya, terima kasih kepada pihak pemerintah, yang saat ini sudah memberikan kami warga kambang-kambang lama untuk dididik kegiatan menjahit, dan kegiatan kami ke depan dengan ada pelatihan ini, terutama untuk kami keluarga, insya Allah, kalau barang yang rabit memutung bisa tertangani, dan mudah-mudahan dengan ini juga bisa menambah isi kantong kami ke depan.